selamat menikmati mungkin ada yang udah tau cara payment yaitu dari voucher ataupun dari pulsa sebenarnya ada dua kalau gak salah payment tersebut oh tiga sorry ada tiga ya teman-teman ada tiga yaitu ada pulsa yaitu pulsanya kalian harus pakai telekomsel operator telekomsel terus yang kedua itu voucher google play dan ada kredit tab nah mungkin dari teman-teman ada nih ya yang gak punya kartu telekomsel terus gak punya kartu kredit nah solusinya adalah tenang aja teman-teman kalian gak perlu harus punya KTP atau SIM atau apapun itu yang harus kalian siapkan adalah money ataupun uang nah jadi minimal untuk membeli voucher google play itu 150 ribu dan nanti gue akan kasih tau harganya ini teman-teman harganya voucher google play itu berapa jadi gini pertama-teman nih pertama-teman teman-teman yang kalian harus lakukan adalah siapkan uang kalian pasti terus itu kalian pergi ke Indomat atau tempat penyedia jual voucher google play dan setelah itu langsung aja kekasir dari penjual voucher google playnya kalau gue biasanya beli ke Indomat gue bilang mbak beli voucher google play nah setelah itu kalian akan ditanyain nomor hp kalian jadi kalian harus ingat nomor hp kalian dan setelah itu nanti kalian akan ditanyain juga berapa nominal yang anda ingin beli nah jika kalian membeli yang 150 ribu maka kalian akan dikenakan biaya sebesar 15 ribu jadi totalnya 165 ribu nah setelah itu kalian akan diberikan stroke teman-teman stroke nya nanti seperti ini nah ini jangan sampai kalian buang stroke ini karena ini penting banget karena biasanya kalau kalian beli ataupun belanja di Indomat pasti stroke ini kalian buang karena gak kepake atau gak guna tapi kali ini untuk voucher google play ini tuh penting banget teman-teman kalian harus simpen dan nantinya disini tuh ada sebuah kode kode untuk balance ke google play kalian nanti gue akan kasih tau caranya teman-teman nah disini gue akan coba beli special offer reward ini teman-teman ini sangat menarik sekali ada legendary chest terus ada 1200 jumps dan 100 ribu gold harganya 149 ribu anggap aja 150 ribu dan tadi gue udah beli ini tadi stroke-nya harganya 165 ribu dengan balance-nya itu 150 ribu atau saldunya 150 ribu dan kita langsung aja teman-teman pertama kalian harus connect dulu ke akun google kalian ya nah setelah itu kalian tinggal klik aja nah klik oke setelah itu kalian klik continue karena disini gue kemarin masih sisa ada balance nah disini ada 3 pilihan teman-teman ada add credit or debit card terus ada use telecom sale billing ataupun atau sorry atau apa namanya harus pengguna telecom sale dan rhythm kode nah jika kalian membeli voucher google play yang harus kalian lakukan adalah pilih freedom code freedom code nah setelah itu masukkan kodenya kodenya ada di stroke ini teman-teman nanti kalian akan melihat kodenya disini gue akan masukin dulu kodenya guys oke guys setelah kalian memasukkan semua kodenya langsung aja kalian klik redeem dan setelah itu kalian akan disuruh konfirmasi akun kalian nah setelah itu kalian jika udah login maka langsung aja confirm jika belum login langsung lakukan login iya disini udah masuk teman-teman saldo gue udah 150 ribu add your balance you earn a reward to use it to go to account rewards oke langsung aja klik ok dan langsung klik buy atau beli ya kalau bahasa Indonesia klik aja buy dan masukkan password gmail kalian jangan sampai salah dan jangan sampai ngumpah dan di ini dia payment successful teman-teman jadi setelah payment successful maka price royal kalian akan melestat dan disini gue udah dapet ini legendary chest gue dapet the lock udah level 2 kemarin gue udah dapet the lock juga kalian bisa lihat sendiri disini jobs gue udah 2 ribu dan gold gue udah 100 ribu jadi seperti itulah teman-teman cara payment menggunakan folder double play jadi gini teman-teman meskipun kalian udah tau gue kasih tips ini tuh biar teman-teman yang masih belum tau jadi tau buat kalian yang udah tau yang gak usah nonton kalian berbagi aja share aja video kali ini so ya gitu aja teman-teman gue gak kasih tutorial untuk payment menggunakan telcom sale ataupun credit card karena gue gak punya credit card terus untuk telcom sale gue rasa kalau telcom sale tuh pasti dari kalian semuanya gak akan pakai kartu yang sama yaitu kartu telcom sale pasti ada kartu dari operator lain guys dan itu makanya gue kasih solusi ke kalian jika kalian tidak punya credit card ataupun kartu operator telcom sale kalian bisa pergi ke indomat langsung cash beli voucher double play dan kalian akan dapatkan stroke dengan kodenya setelah itu kalian bisa payment langsung ke game yang ingin kalian belanja terima kasih banyak untuk nonton video gue jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel gue buat dikacaput salam kelas selamat menikmati